Hai Sobat, gue Anglit Story Kalau kemarin gue ada cerita tentang kejadian yang terjadi Ya, 8 atau hampir 9 abad yang lalu Kali ini cuma seabad beda dikit Tentang wanita yang terkenal sangat sadis di era pertengahan Vittoria Namanya adalah Mary Ann Rapson Dia lahir 31 Oktober 1832 di Lowmorsley, County Durham Ayahnya adalah seorang penambang dan ibunya full-time mom Mary punya adik perempuan yang bernama Margaret Tapi kemudian ia meninggal beberapa bulan kemudian setelah ia lahir Dan dia punya adik cowok yang namanya Robert Saat Mary Ann berumur 8 tahun, mereka sekeluarga pindah ke County Durham Di sekolah minggu, guru Mary Ann menjulukinya sebagai murid ladan dan sangat rajin Jadi tidak pernah absen ya Terus dia perilakunya ini polos dan intelijensinya rata-rata Serta dia ini adalah murid yang rapi dan bersih Namun telah lama setelah kepindahan mereka ini Ayah Mary jatuh ke lubang yang dalam dan meninggal Saat itu umur Mary masih 9 tahun Jadi mereka hidup dalam kesusahan dan kemiskinan Setahun setelah kepergian ayah mereka Ibunya menikah lagi dengan pekerja tambang George Scott Ketika Mary berumur 16 tahun Ia pindah ke desa Sudhito untuk bekerja sebagai perawat Namun 3 tahun kemudian ia kembali lagi ke rumah orang tuanya Terlebih adik-adiknya sekolah asrama Dan di sana Mary Ann pun bekerja sebagai penjahit Pada saat usia Mary 20 tahun Ia menikah dengan penambang yang bernama William Mowbray Lalu pindah ke barat daya Inggris Tidak ada catatan tentang anak-anak mereka Ya maksudnya mereka punya anak berapa itu juga gak jelas ya Karena yang namanya daftar kependudukan itu baru ada ya Baru wajib tahun 1874 Yang ada hanya akte kelahiran anak mereka yang bernama Margaret Jane Dia lahir tahun 1856 di St. Germans Kemudian mereka pindah ke timur laut Inggris William di sini bekerja sebagai pemadam kebakaran Di kapal uap di Sunderland Kemudian dipindah lagi menjadi mandor penambang Tahun 1858 lahirlah Isabella Dan Margaret Jane kakaknya si Isabella ini meninggal dunia tahun 1860 John Robert lahir tahun 1863 Tapi meninggal dunia setahun kemudian akibat demam lambung Lalu 1865 suaminya William pun meninggal akibat kelainan usus Sebelum meninggal Mary Ann mengasuransikan mereka Dan dari sinilah Mary Ann mendapatkan uang asuransi Yang kalau dirupiahin sekarang nih sekitar 80 juta Tapi kalau ngeliat ini kasusnya agak-agak mirip kayak Bell Guns ya Dia ini juga serial killer ya Tapi di Amerika yang rumahnya sekarang jadi kayak museum Lanjut Jadi Mary Ann ini pindah lah ke Siham Herbert Masih di area County Durham ya Di sana ya bertemu dengan seorang pria bernama Joseph Netras Dan mereka pun berpacaran Anaknya Anaknya yang berusia 3,5 tahun Meninggal karena demam typhus Ada satu anak lagi Jadi sisanya hanya satu anak yang bernama Isabella Tapi ternyata hubungan Mary Ann dengan Joseph ini tidak berlangsung mulus Karena ternyata si Joseph ini sudah punya istri ya Istilahnya si Mary Ann ini jadi kayak pelakor gitu ya Jadi pindahlah Mary Ann dari situ Balik lagi dia ke Sunderland Dan bekerja sebagai perawat Di rumah sakit khusus pengobatan demam menular Anaknya si Isabella ini diasuh oleh ibunya Mary Ann Di rumah sakit ini si Mary Ann bertemu dengan seorang pria yang bernama George Ward Jatuh cinta dan married deh Di 28 Agustus 1865 Si William meninggal Januari Eh Agustus dikawin lagi Cepet amat ya Dan si George ini pun menyusul mendiang suaminya Mary Ann Di 20 Oktober 1866 Setahun kemudian nih Penyebabnya adalah masalah usus dan juga terlebih George ini lumpuh Tapi di akte kelahiran itu ditulisnya Tivoid dan kolera Namun ada dokter ya Ya dia ini terbiasa menangani penyakitnya George Jadi dokter ini bilang kalau George ini memang sakit-sakitan Tapi kok dia bisa tiba-tiba gitu aja meninggal gitu Dan dia bingung dengan penyebabnya ini ya Jadi peninggalnya George Mary Ann kembali mendapat uang asuransi Ada seorang duda yang bernama James Robinson Dia ini bekerja sebagai pembuat kapal di Sunderland Dia ini baru menjabat duda Karena ditinggal mati oleh istrinya bernama Hannah Dan dia pun mencari asisten rumah tangga Maka melamarlah Mary Ann untuk bekerja sebagai asisten rumah tangganya si James Waktu itu akhir tahun 1866 Sebulan kerja jadi asisten rumah tangga James kan punya bayi Nah bayinya ini pun meninggal Karena demam lambung Ya karena emang pada zaman dulu demam bisa juga menyebabkan kematian Maka James pun dengan Mary Ann Lalu hamila Mary Ann Tahun 1867 Ibunya Mary Ann sakit hepatitis Jadi Mary Ann datang ke rumah ibunya Dan dia mau merawat ibunya Perlahan-lahan ibunya mulai pulit Tapi entah gimana ibunya mengeluh Kalau perutnya sakit Dan tak lama kemudian ia pun meninggal Sembilan hari setelah Mary datang untuk merawatnya Di tahun yang sama ayah tirinya Mary Ann Si George Todd ini menikah dengan tetangga mereka Yang karena hal inilah Maka Mary Ann membawa Isabella Yang semula dititipi ke ibunya Kembali ke rumahnya dia Tak lama kemudian Anaknya ini meninggal juga Tebak Tebak Kenapa? Ya sakit perut juga Jadi suaminya Mary Ann ini Si James ini Menikah dengan Hannah Sebelum dengan Mary Ann ya Dari pernikahannya dengan Hannah Dia punya tiga anak Yang tadi pertama Anaknya udah meninggal dunia duluan ya Pada saat Mary Ann Kerja baru sebulan disitu Terus sisanya kan dua Nah yang dua ini Juga meninggal dunia Di tahun yang sama Tahun 1867 Sekitar bulan April May Tapi ya si James ini gak curiga Tetap aja Mary Ann dikawinin Pada tanggal 11 Agustus 1867 Ya apalagi kan Dia udah hamidun duluan ya Lalu Mary Ann pun Melahirkan tiga bulan kemudian Tapi bayinya ini Juga meninggal di Februari 1868 Terus Mary Ann hamil lagi 18 Juni 1869 Lahirlah anak kedua mereka Yang bernama George Suatu ketika Mary Ann meminta James Supaya ikut asuransi James menolak ya Ogahlah ikut asuransi Buat apaan juga Buang-buang duit Gitu kali pikirnya ya Tapi Mary Ann terus Mendesak si James Supaya mau ikut asuransi Makin didesak Si James curiga Ini kenapa sih Kok desak-desak Akhirnya diselidiki lah Oleh James suaminya ini Dan didapati Ternyata Mary Ann Berhutang Ke bank Banyak lah jumlahnya Dan juga Ternyata Si Mary Ann menggadaikan Beberapa barang yang dirumahnya James Berang lah Marah lah si James Akhirnya diusirlah si Mary Ann Tapi anaknya George itu Tetap dirawat oleh James Jadi luntang-lantung lah Mary Ann hidupnya di jalanan Dan kemudian Dia bertemu dengan temannya Yang bernama Siapa nama temannya? Margaret Cotton Si Margaret ini Punya abang yang bernama Frederick Cotton Dimana Frederick ini Baru saja Jadi duda Istrinya meninggal Begitupun dengan Dua Dari empat anaknya Dan si Margaret ini Sebagai ibu pengganti Dua ponakanya itu Jadi dia menawarkan Mary Ann Untuk ikut membantunya Bukannya terima kasih ya Maret 1870 Si Margaret pun Meninggal dunia Ya karena sakit perut lagi Setelah Margaret meninggal dunia Mary Ann menjadi dekat Dengan abangnya Si Frederick Dan hamil deh dia Untuk kedua belas kalinya Jadi setelah hamil Mereka ini pun married 17 September 1870 Lalu anak mereka lahir Di awal tahun 1871 Tapi kemudian Si Mary Ann denger-dengar gosip Kalau mantannya Si Joseph Netras itu Udah jadi duda Udah cerai Jadi dia minta lah Ke suami barunya Ini si Frederick ini Yuk pindah ke kota Ke kota yang sama Dengan si Joseph ini Terus mereka pun Pindah lah ke sana Ya bisa lo tebak dong Desember 1871 Frederick pun meninggal Dan uang asuransi pun cair Terus setelah meninggalnya Frederick Mary Ann Jadian lagi sama Joseph Ini gimana ya Kok dia kayaknya bisa ya Dengan mudah Menghabisi nyawa orang gitu aja Tanpa ketahuan Dan apalagi kok kayaknya Orang asuransi Kayak gak naruh curiga gitu ya Kayak nganggapnya kayak hal yang biasa Mau tau kayak gimana Yuk kita terusin ya Anaknya Frederick Dan juga anaknya Mary Ann Dengan si Frederick ini Yang masih bayi Menyusul ayah mereka Di tahun 1872 Setahun setelah kepergian Ayah mereka Dan Joseph Pacarnya si Mary itu Juga ikutan nyusul Setelah mengabulkan Keinginannya Mary Ann Untuk ikut asuransi Tahun 1870 Sampai 1875 Waktu itu ada Epidemi Smallpox ya Cacar Mary Ann pun bekerja Sebagai perawat khusus Untuk pria Yang bernama John Quickmanning Tapi tidak ada catatan jelas Siapa si John Quickmanning ini Yang ada sih catatan Seorang pria Bernama Richard Quickmanning Ya Gak jelas juga ya Tapi yang jelas Si Mary Ann ini Hamidun lagi Untuk yang ke-13 kalinya Dia bersama anak tirinya Si Frederick ini Tinggal di workhouse Semacam rumah singgah Untuk menampung Orang-orang yang bermasalah Dengan finansial mereka Ada salah satu pekerja Di workhouse ini Terkena cacar air Jadi ia pun dirawat Di rumah sakit Nah Di rumah sakit ini Ada seorang Jemaat gereja Yang bernama Thomas Riley Thomas Riley ini Yang merawat wanita ini Terus wanita ini Bilang ke Thomas Riley Itu di workhouse Ada anak Keturunannya Si Frederick Cotton Dia adalah Keturunan satu-satunya Frederick Cotton Tolong kamu jaga dia Maka Thomas Riley pun Datang ke workhouse Namun sayang Dia bertemu dengan Mary Ann Yang bilang Kalau Anaknya Frederick Cotton itu Sudah meninggal Jadi Thomas Segera melaporkan hal ini Ke polisi Dan dia meminta Agar dokter tidak menerbitkan dulu Akte kematiannya Si Mary Ann yang tidak tahu Apa-apa Dia ini datang ke asuransi Karena dia berharap Agar uang asuransinya itu Sudah cair Tapi ternyata Ya belum cair Karena akte kematiannya Belum ada Belum terbit Dan diseridikilah Mary Ann Ada seorang dokter yang bernama Dr. William Byers Kilburn Dia ini menemukan adanya Arsenik di dalam tubuh korban Anaknya Frederick Cotton ini Dan ia pun meminta Agar Mary Ann ditangkap Mary Ann pun ditangkap Namun ditunda pengadilannya Karena dia mau melahirkan Anaknya dulu ya Anak yang ke-13 ini Dan setelah lahir Anaknya diberi nama Margaret Edith Quickmanning Cotton Panjang juga nama anaknya nih Kemudian daripada panjang lebar Lagi kubahas ini ya Yang jelas Si Mary Cotton pun terbukti bersalah Dan kemudian Dia pun dihukum gantung Pada 24 Maret 1873 Dan berakhirlah Ceritanya Mary Ann Cotton Sebagai serial killernya Inggris Korbannya ada 21 orang Ya 21 orang bisa banyak gitu ya Ini gimana ya Balik lagi ya ke pertanyaan Kenapa Kok bisa dia ini gak ketangkep Dan kenapa juga Perusahaan asuransi itu gak curiga Setiap kali si Mary Ann datang Loh lagi-loh lagi Kok gak diselidiki gitu loh Dan ternyata Oh ternyata Masalahnya ya Memang si Arsenik Jadi di era Victoria itu ya Keracunan Arsenik ini Ternyata memang Biasa terjadi Mainan anak-anak Wallpaper dan bahkan Ada obat-obatan Yang mengandung Arsenik Tahun 1858 Waktu itu si Mary Ann Masih sama Suaminya yang pertama ya Suami pertamanya Masih hidup Pada saat itu Ada 15 orang Yang meninggal Akibat Makan permen Yang permennya ini Ternyata mengandung Arsenik Dan Dinding rumahnya Mary Ann itu Diberi wallpaper Dimana setelah diselidiki Ternyata wallpapernya itu Mengandung Arsenik Jadi orang yang menghirup Udara yang ada di ruangan itu Merasa pusing Mual-mual Dan Akhirnya meninggal Dan ini yang menyebabkan Anak-anaknya Mary Ann ya Masih bayi-bayi Kok dia bisa detegak banget ya Sama bayi-bayinya itu Karena Wallpaper Jadi pada saat itu Tidak mengandung Kecurigaan yang besar Waktu itu juga Ada beberapa produk Yang menggunakan Arsenik Seperti Waffer Arsenik Yang diklaim Dapat mengobati demam Sakit kepala Malaria Memberi stamina Vitalitas Hingga masalah sembelit Wow Beruntungnya sekarang Sudah ada penelitian khusus Bagaimana setidaknya Kita dapat memakai Barang-barang rumah tangga Yang aman Aku harap Kamu suka dengan ceritaku ini Kalau kamu ada pertanyaan Kamu ada komentar Atau ada akapun itu Kamu bisa komen di bawah Nantikan videoku berikutnya Yang akan aku upload Setiap hari Pukul 10.30 WIB Mohon maaf Untuk kesalahan kata Jangan lupa like dan subscribe Stay safe